Para peserta kuliah Sabtuan di Insis yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim. Juga berdiskusi mengenai beberapa hal yang ada kaitan dengan sejarah skolarisasi di Indonesia. Nah ini yang menarik, Panitia meminta saya bicara mengenai Jakarta. Dan kebetulan memang bulan Juli ini adalah bulan hari lahirnya kota Jakarta. Cuma biasanya kalau kita bicara mengenai Jakarta itu kita hanya bicara pada hal-hal yang sifatnya sangat praktikal. Jadi bicara soal ekonomi, bicara soal politik, hanya itu saja. Padahal sebetulnya proses kebudayaan yang terjadi di Indonesia atau proses perubahan-perubahan kultural yang terjadi di Indonesia dalam konteks pertemuan antara bangsa Indonesia dengan bangsa Barat itu justru dimulainya itu ya dari Jakarta ini. Jadi Jakarta itu menjadi sangat penting dalam konteks ini ya. Dalam konteks bagaimana kita memahami perubahan-perubahan kultural di dalamnya termasuk perubahan pemikiran di negeri kita ini. Nah makanya ketika kemarin saya diminta bicara mengenai Jakarta yang tentu ada kaitan dengan hari kelahiran Jakarta bulan Juli nanti ya 22 Juli kita akan mencoba untuk sedikit ya memahami bagaimana posisi Jakarta dan kemudian kenapa Jakarta bisa menjadi sentral ya menjadi epicentrum baik itu dari segi politik, kemudian ekonomi, kemudian bahkan dari segi perubahan kebudayaan di Indonesia itu dimulainya dari Jakarta. Jadi Jakarta itu selalu menjadi trendsetter dalam hal apapun. Bahkan dalam 22 Juni ya. Bahkan di dalam ini ya dalam hal kebudayaan pun ya dalam hal pemikiran saya kira Jakarta ini memainkan peranan yang sangat penting begitu. Jadi kadang-kadang orang hanya bicara masalah Jakarta itu dengan yang ada kaitan dengan ekonomi saja. Nah kali ini kita akan mencoba bicara Jakarta dalam konteks yang lebih luas yaitu dalam konteks interaksinya dengan perubahan kebudayaan dan juga perubahan pemikiran begitu ya. Di saya ini ada sejarah lingkas kota Jakarta. dari mulai dia pada masa kerajaan terumah negara sampai kepada masa sekarang. Insya Allah nanti akan kita gali ya mengenai Jakarta ini dari segi sejarahnya dan juga nanti pertemuan pemikirannya. Nah ini tanggal Jakarta ini lahirnya 22 Juni ya. Maafkan 22 Juni. Baik. Saya akan share ininya bahan-bahan presentasi. Baiklah. Kita harus memulai dulu bicara mengenai Jakarta itu dalam konteks mengapa Jakarta itu menjadi kawasan yang cukup penting dan berubah nanti menjadi satu kawasan sangat bersejarah dan juga menjadi epicentrum Jawa ini adanya di Jakarta. Sebetulnya dulu sebelum ada proses sejarah kolonialisme Jakarta itu atau nama lamanya adalah Kalapa itu daerah Kalapa, daerah Bandar Kalapa adalah kawasan yang tidak terlalu penting. Walaupun bukan berarti tidak ada dan tidak sibuk. Itu sibuk. Tapi dia bukan merupakan pusat-pusat peradaban dan juga bukan merupakan pusat epicentrum sejarah pada masa Tarumanagara atau pada masa Majapahit, pada masa Kerajaan Sunda itu bukan merupakan pusat-pusat kekuasaan. Pada masa Kerajaan Tarumanagara, nah ini kan Tarumanagara itu dia adalah satu kerajaan yang batasnya adalah Sungai Citarum. Sungai Citarum itu kan ada di Moranya, ada di ini ya, di Karawang itu ya. Nah, Sungai Citarum itu ke sebelah baratnya, itu adalah kawasan Tarumanagara. Terus saja sampai nanti, sampai ke Sungai Cisadane yang ada di Tangerang itu. Nah, itu adalah kawasan Tarumanagara yang lama. Nah, kawasan Tarumanagara ini, di dalamnya itu ada kawasan yang nanti akan menjadi Jakarta. yaitu daerah Kalapa itu. Cuma, waktu itu Kalapa ini belum menjadi kawasan yang berkembang cukup besar, sampai nanti datangnya Kerajaan Sunda. Jadi, Kerajaan Tarumanagara ini, dia berakhir sekitar pada abad ke-8 ya, lalu digantikan di Jawa bagian barat ini supremasinya oleh Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda itu, dia beralih-alih ininya ya, pusat kekuasaannya. Cuma, kekhasan pusat kekuasaan sebelum zaman Islam, itu mereka ada di pedalaman. Jadi, bukan berada di pesisir. Nah, contoh misalnya Kerajaan Sunda. Nah, Kerajaan Sunda itu, dia, pusat kekuasaan awalnya itu, ada di kawasan Galuh. Nah, Galuh ini daerah Ciamis ya, atau situsnya sekarang ditemukan di, situs Astana Gede itu ditemukan di Kecamatan Kawali. Nah, jadi Kecamatan Kawali ini diperkirakan sebagai pusat kekuasaan Kerajaan Sunda. Pada masa Kerajaan Sunda, pusatnya ada di Galuh. Galuh Pakuan itu namanya. Nah, kawasan Galuh ini, kawasan Galuh ini, kalau dilihat secara geografis, dia ke pantai paling dekat itu, yaitu ke kawasan Pangandaran, sekitar 70 km. Cukup jauh. Atau dia ke Cerbon. Malah lebih dekat ke Cerbon. Jadi, ke Cerbon itu juga sekitar 60 km. Nah, makanya, tapi kalau ke Pangandaran, itu karena di pantai selatan, dia tidak menghubungkan kemana-mana. Maka, waktu Kerajaan Sunda itu ada di, ini apa namanya, di kawasan Galuh, pusatnya, maka yang berkembang nanti menjadi kawasan bandar pesisirnya. Nah, bandar pesisirnya tetap dibutuhkan. Kenapa? Karena untuk berhubungan secara internasional, kerajaan yang ada di pedalaman itu, dia membutuhkan tempat untuk lalu lintas. Yang bisa menghubungkannya dengan dunia luar. Nah, maka pada masa Kerajaan Galuh itu, yang dijadikan sebagai bandar untuk perdagangannya itu adalah Cerbon. Nah, tapi nanti pada lebih kurang abad ke-12, Kerajaan Sunda itu, nanti pusatnya itu berpindah ke kawasan Pakuan Pajajaran, atau di kawasan Bogor sekarang, antara abad ke-12 sampai abad ke-16. Nah, tentu kalau dari Bogor ya ke ini jauh ya, ke Cerbon, maka berubahlah itu nanti bandar. Walaupun Cerbon masih ada. Jadi, dia masih tetap sisa-sisanya sebagai bandar yang penting pada masa Kerajaan Sunda ada di Galuh. Nah, itu masih ada ketika pusat kekuasaan Sunda berpindah ke Pajajaran, ke Pakuan Pajajaran itu. Nah, dari Bogor tentu adanya di pedalaman, dia jauh dari bibir pantai. Nah, Kerajaan Sunda di Pakuan ini, atau di Pajajaran ini, dia akan harus mencari bandar. Nah, bandar apa yang bisa dikembangkan? Ternyata kan yang paling mudah aksesnya dari Bogor ke laut itu melalui Sungai Ciliwung. Nah, dari Sungai Ciliwung ini, karena dulu sungai adalah alat transportasi langsung ya kepada ke laut. Nah, jadi Sungai-Sungai Ciliwung ini yang bermuara di Laut Jawa, itu dijadikan sebagai alat transportasi nanti menuju ke laut. Nah, maka di ujung Sungai Ciliwung itu, yang berada di Teluk Jakarta, ininya apa namanya, ujungnya, akhirnya menjadikan, ini yang menjadikan kawasan di sekitar muara Sungai Ciliwung dan beberapa sungai kecil lainnya yang menghubungkan antara Bogor sampai ke Teluk Jakarta, dijadikan sebagai bandar baru. Nah, bandar baru itu disebutnya atau dinamakan sebagai Kalapa. Nah, di bandar-bandar semacam ini atau di kota-kota yang berada di pinggir pantai, nah, makanya disebutnya bandar ya kalau di dalam bahasa Melayu, makanya nanti pemimpinnya disebut sah bandar. Sah bandar itu berarti dia adalah pemimpin di satu bandar, satu kota yang berada di pinggir laut. Nah, itu bandar yang digunakan atau yang dibuat oleh Kerajaan Sunda itu adalah bandar Kalapa. Kalapa ini kalau sekarang nanti menjadi Jakarta ya, menjadi Jakarta. Nah, sebagai kerajaan di pedalaman, maka Kerajaan Sunda perlu punya bandar untuk berhubungan dengan dunia luar di sisir pantai. Nah, bandar yang dipilih untuk menjadi akses ini adalah tadi itu, Kalapa itu ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, maka akhirnya Kalapa menjadi satu bandar penting di Kerajaan Sunda itu. Nah, bandar-bandar ini biasanya sejak dulu menjadi tempat bertemunya banyak orang gitu. Orang dari mana-mana saja, karena kepentingannya kan ekspor-impor ya, berdagang dari satu Kerajaan ke Kerajaan yang lain, maka di bandar itu biasanya akan dihuni oleh banyak orang. Nah, kalau kita lihat sekarang ya, sisa-sisa sisa-sisa arkeologis dan apa namanya, dan antropologis di daerah-daerah di pesisir pantai, itu biasanya bercampur banyak sekali etnik. Beda dengan di pedalaman. Kalau di pedalaman itu biasanya etniknya relatif lebih monolitik. Jadi, hanya satu atau dua etnik saja. Tetapi kalau di pinggir-pinggir pantai itu bercampur macam-macam etnik ada di sana. Cerbon yang terlebih dahulu sudah menjadi bandar pada masa Sunda di pusatnya itu ada di Jaluh. Itu sekarang penduduknya itu kan macam-macam. Ada orang Melayu, ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Arab, dan sebagainya. Nah, begitu juga nanti dengan Kalapa. Jadi, Kalapa ini ketika dia dikembangkan menjadi bandar, maka sejak dulu orang-orang yang datang ke sana itu macam-macam. Apalagi nanti setelah Kalapa ini menjadi Jakarta, kemudian menjadi Batavia, lebih banyak lagi orang-orang yang datang di sana. dan kita sebetulnya tidak menemukan ada penduduk yang asli sekali, kecuali dia adalah penduduk Sunda, yang tinggal di kawasan Kalapa ini. Kalau yang disebut dengan orang Betawi, walaupun Ridwan Saidi kalau dikatakan ini, dia suka protes ya, karena dia ingin bahwa Betawi itu betul-betul adalah orang yang asli, tinggal di di Jakarta itu. Padahal sebetulnya orang Betawi ini adalah orang-orang yang datang dari mana-mana juga. Dia tidak betul-betul lahir di situ, karena memang sejak awal, bahkan sejak zaman terumah negara, kawasan ini adalah kawasan randevu. Dia kawasan tempat berkumpulnya, banyak etnik di sini. Nah, makanya kita bisa memahami dari sejak awal kawasan ini adalah kawasan yang berada di tempat pertemuan berbagai macam kepentingan ekonomi di sini. Makanya etiknya banyak sekali. Namanya adalah Kalapa. Nah, sering juga disebut Sunda Kalapa. Nah, Sunda Kalapa ini karena dia adalah kawasan Kalapa yang berada di bawah kerajaan Sunda. Sering disebut Sunda Kalapa. ini Bandar Kalapa ini ditunjukkan misalnya dalam catatannya Tome Pires pada tahun 1513. Dia menyebut ada beberapa bandar-bandar penting di pesisir Jawa. Nah, diantaranya adalah Bandar Kalapa. Nah, selain nanti disebutkan ada yang lain seperti ada Tangerang, ada Banten, kemudian ada Cerbon, Remak, dan sebagainya. Nah, sejak lama memang Kalapa sudah menjadi tempat yang disinggahi banyak orang dari berbagai kawasan untuk kepentingan dagang. Komoditi dari berbagai kawasan Sunda dikumpulkan di Kalapa untuk kemudian dibeli oleh orang-orang dari berbagai daerah. Sekaligus juga orang-orang Sunda, kerajaan Sunda, dia membeli berbagai kebutuhan yang tidak ada di kawasannya dari para pedagang yang datang dari mana-mana saja. Ada yang datang dari Cina, ada yang datang dari Arab, bahkan yang datang dari Eropa juga tidak sedikit. Nah, sehingga ini menyebabkan Bandar Kalapa menjadi salah satu Bandar yang penting dalam sejarah di Jawa Barat. Nah, lalu bagaimana Kalapa ini berubah menjadi Jayakarta? Nah, ini sebetulnya ketika berubah menjadi Jayakarta ini, ini tidak terlepas dari kedatangan kaum kolonial atau kolonialisme di Indonesia. Yang itu dimulai dengan datangnya Portugis. Portugis itu sudah melakukan kolonialisasi sejak abad ke-15 sampai abad ke-16 dan dia sudah sampai di Maluku lebih dahulu. Dan Maluku itu banyak kawasan yang ditaklukkan oleh Portugis diantaranya adalah Ambon. Misalnya Ambon itu ditaklukkan oleh Portugis, kemudian diserahkan kepada Belanda dan sebagainya. Dan juga yang berhasil ditaklukkan oleh Portugis itu adalah Malaka pada tahun 1511. Malaka itu kan kawasan yang dekat dengan kawasan yang dikuasai oleh Kerajaan Sunda atau Kerajaan Majapahit. Cuma pada saat Portugis datang, pada saat itu sudah berdiri Kerajaan Islam. Kerajaan Demak. Kerajaan Islam itu ketika pertama kali berdiri langsung berada di pesisir. Sehingga karena berada di pesisir, hubungan secara internasional itu kuat. Berbeda dengan Kerajaan-Kerajaan yang ada di pedalam. Mana makanya Kerajaan Sunda maupun Kerajaan Majapahit yang ada di timur itu dua-duanya merasa terancam. Nah, ketika merasa terancam, justru strategi Kerajaan Sunda ketika menghadapi Demak ini, malah dia meminta bantuan kepada Portugis. Nah, waktu itu Kerajaan Demak sudah mendirikan Kerajaan Cerbon dan Kerajaan Banten di sebelah barat itu. Jadi, Cerbon sudah didirikan, Banten sudah didirikan, berada di bawah kekuasaan Demak. Nah, tapi waktu itu Cerbon dan Banten belum berkembang menjadi satu kerajaan yang besar. Nah, hanya kerajaan baru saja yang berada di bawah kontrolnya Demak. Nah, jadi Kerajaan Sunda karena takut, dia kan dihimpit itu. Kalapa itu adalah bandar paling penting. yang menjadikan Sunda, dia punya akses kepada dunia internasional. Kalau sampai Sunda jatuh ke tangan Demak, misalnya, dalam hal ini mungkin melalui Cirebon dan Banten, maka Sunda akan kehilangan akses terhadap dunia internasional. Maka nanti secara ekonomi akan rugi kerajaan Demak ini. Nah, oleh sebab itu kerajaan Sunda ini akan rugi. Nah, oleh sebab itu kemudian kerajaan Sunda, dia berusaha untuk mengamankan. Dan cara yang ditempuhnya inilah yang kemudian menjadi blunder yang menyebabkan justru malah Sunda kehilangan kalapa ini. Nah, waktu itu kerajaan Sunda, dia minta bantuan kepada Portugis di Malaka untuk melindunginya. Sampai nanti pada tahun 1512 sampai 1552 masa itu, Portugis memang memberikan perlindungan kepada Sunda kalapa ini dengan mengirimkan tentara yang berjaga-jaga pasukan laut dan sebagainya dari kemungkinan serangan Demak. Nah, pada saat yang sama Demak pun kan ketika Portugis sudah diminta datang ke Sunda sementara di situ ada Banten kemudian ada Cerbon yang merupakan bagian dari kekuasaan Demak maka Demak merasa bahwa dia harus melindungi kawasan yang menjadi wilayah kekuasaan Demak itu. Maka pada tahun 1513 Demak dia menyerang Malaka untuk mengusir Portugis. Nah, cuma serangannya gagal. Nah, untuk membalas kegagalan Demak untuk membalas kegagalannya, Demak mempersiapkan kembali serangan atas Portugis di Kalapa tahun 1927 di bawah pimpinan Patahillah atau Fadillah Khan. Nah, jadi inilah awal mulai ya kenapa nanti Jakarta ini atau Kalapa ini nanti jatuh ke tangan umat Islam. Itu karena setelah serangan ke Portugis itu gagal Demak kemudian dia merasa bahwa dia harus melindungi langsung wilayahnya. Jadi, kalau di pusatnya tidak bisa, minimal yang harus dilindungi ini adalah yang harus dilindungi ini adalah kawasan Cerbon dan kawasan Banten yang berada di bawah juridiksi atau di bawah perlindungannya Demak. Nah, maka kemudian nanti di bawah pimpinan Fatahillah atau Faletehan atau Fadilah Khan ini besok malam tanggal 26 ini ada pemutaran film Fatahillah di TV itu. Ini karya kolosal dari Khairul Umam sangat menarik. Ini yang nanti menjadi cikal bakal berdirinya Jakarta ini. Nah, dia Fadilah Khan yang dia datang dari Pasei kemudian menikah dengan adik Sultan Banten dan dikirimkan untuk menaklukkan atau untuk merebut wilayah Kalapa dari tangan Portugis. Nah, yang waktu itu memang sudah dikuasai Portugis, dilindungi Portugis. Sebenarnya kalau kekuasaan resminya berada di bawah Kerajaan Sunda tetapi Portugis justru memanfaatkan perjanjian itu untuk menguasai Kalapa itu. Maka pada tanggal 22 Juni maaf ini bukan 22 Juli 22 Juni tahun 1527 akhirnya Fatahila berhasil mengalahkan Portugis di Kalapa. Nah, ketika berhasil mengalahkan Portugis di Kalapa itu Fatahila mengganti nama Kalapa itu menjadi Jayakarta. Jayakarta itu dalam bahasa Arab artinya Fatham Mubina atau kemenangan yang jelas ini jelas diinspirasi oleh ayat Inna Fatahna Laka Fatham Mubina Jadi Jayakarta itu artinya adalah kawasan yang merdeka kawasan yang apa namanya yang jaya dia mendapatkan kemenangan Fatham Mubina ini. Nah, dari sinilah mulai kemudian Jakarta menjadi satu kawasan yang penting karena sejak itu Fatahila nanti diangkat oleh Sultan Demak untuk menjadi penguasa Jakarta dan di situ Jakarta itu kemudian menjadi sangat berkembang dengan baik ya, perdagangan-perdagangan internasional di Jawa itu dia harus melalui Jakarta gitu ya, melalui bandar Jakarta yang sampai sekarang ya Jakarta ini menjadi ramai sekali dan tentu saja ini mengundang kedatangan orang-orang asing terutama kaum kolonial yang dia ingin menguasai menguasai kawasan di Jawa dan di Indonesia pada umumnya. Nah, Belanda yang dia sebelumnya sudah sampai ke Maluku jadi VUC Belanda itu kan mendirikan satu perusahaan dagang tapi dia semi-militer jadi ini bukan perusahaan dagang sih sebenarnya hanya kedok untuk masuk melakukan kolonialisasi di berbagai kawasan. Nah, Belanda itu mendirikan namanya VUC Verenigde van Oost India Kampagny pada tahun 1602 didirikan di Denha di Amsterdam di Belanda Nah, jadi perusahaan ini perusahaan ini didirikan dengan menghimpun modal-modal para pengusaha di di Belanda yang besar-besar ini para pendirinya itu disebut Geheren Seventer atau Tuan 17 karena yang mendirikan itu ada 17 pengusaha Belanda yang besar-besar dan mereka mengumpulkan modal dan dibantu sepenuhnya oleh negara oleh kerajaan dengan balat tentara dan persenjataan lengkap sehingga sebetulnya VUC itu bukan betul-betul organisasi atau perusahaan dagang tetapi dia perusahaan dagang yang punya misi politik untuk menguasai kawasan ini Nah, jadi VUC ini dia pada mulai sudah sampai ke Ambon gitu dan ke Jayakarta juga sudah sempat cuma karena Ambon yang lebih dulu didapatkan aksesnya disebabkan Portugis sudah terlebih dahulu waktu itu Ambon juga belum dikuasai oleh VUC tetapi Portugis sudah memberikan banyak sekali kesempatan kepada VUC untuk sampai ke Ambon untuk mendapatkan banyak barang-barang karena Ambon ini juga menjadi epicentrum juga di Indonesia Timur untuk pembelian rempah-rempah jadi rempah-rempah yang ada di Indonesia Timur dari Kepulauan Maluku terutama itu nanti dikumpulkannya itu di Pelabuhan Ambon dari Ambon kemudian dibawa kemana-mana VUC waktu itu dipimpin oleh Gimendan Jenderal namanya Jan Petersun Kun Jan Petersun Kun ini kalau di Jawa Barat itu sering disebut ini ya Mas Jangkung Mas Jangkung karena orang Sunda nyebutnya kan susah Jan Petersun Kun jadi ujungnya aja Oh Jun Kun jangkung gitu jadi Jan Petersun Kun ini orang Sunda menyebutnya Murjangkung Nah Tumur Jangkung ini sebutan untuk Jan Petersun Kun karena dia nanti menjadi tokoh yang sangat penting di dalam kolonialisasi di daerah Priangan gitu nah jadi VUC ketika dia sampai ke Ambon dan kemudian ke Jakarta dan dia melihat peluang melihat peluang untuk mengambil alih kawasan ini kawasan Jakarta kenapa peluangnya ada nah waktu itu ketika apa namanya Sultan Demak kemudian mulai melemah kekuasaannya terjadi juga perbutan kekuasaan Demak pindah pusat kekuasannya Demaknya lemah kemudian pusat kekuasaan di Jawa Tengah pindah ke Pajang kemudian ke Mataram dan Mataram yang kemudian jadi besar akhirnya Kerajaan Cerbon memilih untuk menjadi Kerajaan Mandiri kemudian berdirilah Kerajaan Cerbon secara mandiri dan pada saat yang sama juga Kerajaan Banten itu juga memilih untuk apa namanya untuk berdiri sendiri dan wilayah Jayakarta itu kemudian menjadi wilayah yang berada di bawah jurisdiksi Banten nah cuma Banten ini juga sedang menghadapi krisis juga sehingga Jayakarta ini mulai pengawasannya kurang kurang ketat sehingga pada akhirnya Ian Peterson Kun dia memutuskan untuk mengambil alih Jakarta dari penguasanya dan akhirnya dengan serangan bertubi-tubi dari VUC dengan persenjataan yang lengkap akhirnya Jakarta bisa diambil alih oleh VUC pada tanggal 30 Mei 1619 nah pada tahun inilah 1619 inilah Banten apa Jayakarta diambil dari penguasa Banten dan diganti namanya menjadi Batavia Batavia ini sebetulnya adalah satu nama kampung ya di satu nama kota kecil di Belanda yang kemudian digunakan oleh VUC untuk menamai kawasan ini maka disebut sebagai Batavia nah orang-orang Betawi kemungkinannya dia disebut sebagai orang Betawi itu karena tinggal di Batavia ini karena pada masa lalu dalam naskah-naskah lama itu tidak dikenal istilah Betawi itu setelah kedatangan Belanda saja ya dikenal istilah Betawi atau Batavia ini nah Batavia terus digunakan Belanda hingga akhir kekuasanya tahun 1942 jadi Batavia ini akhirnya nanti dijadikan sebagai pusat kekuasaan kolonial Belanda ini nah Batavia sejak ditaklukkan VUC menjadi pusat gerakan kolonialisme Belanda di Indonesia nah inilah yang mengawali Jakarta menjadi menjadi epicentrum dalam peradaban Indonesia karena memang sejak inilah sejak ditaklukannya Jakarta dan kemudian diubah menjadi Batavia Jakarta nanti menjadi penentu sejarah Jawa dan sejarah Indonesia pada umumnya setelah itu jadi pada abad ke-17 abad ke-18 abad ke-19 sejarah di Indonesia ini dia berpusat di Jakarta ini karena karena VUC makanya karena sisa-sisa VUC kemudian jadi Belanda Hindia Belanda kita hari ini diwarisi oleh satu konsentrasi pertumbuhan yang tidak adil sebenarnya tidak merata jadi seperti misalnya ekonomi ekonomi di Indonesia itu kalau dilihat dari perputaran uang itu kan 70% uang Indonesia berputarnya di Jakarta wah luar biasa ini berarti kondisi Indonesia kondisi Jakarta di abad ke-17 dengan kondisi Jakarta pada saat sekarang itu belum banyak berubah artinya ketika Indonesia merdeka Indonesia itu belum berhasil melakukan pemerataan dia masih menggunakan sisa-sisa dari kebijakan pemerintah kolonial di Jakarta ini itu yang ada kaitannya dengan Batavia kemudian ini pokok bahasan kita tadi kita sudah mendapatkan satu kesimpulan sementara bahwa yang namanya Jakarta kenapa dia menjadi penting menjadi sentral yaitu sejak Belanda dia menguasai Jakarta dan dari Jakarta inilah nanti Belanda menguasai seluruh kawasan di Indonesia itu dimulainya dari Jakarta makanya kenapa nanti ibu kota kolonial itu ada di Jakarta itu sebenarnya bukan pilihan strategi secara geopolitik misalnya karena Jakarta itu tempatnya aman dan sebagainya sebetulnya kalau dari segi geopolitik ibu kota ada di Jakarta itu sangat rawan karena dia langsung berhadapan dengan lalu lepas dan itu bisa bisa dipukul mundur sekali ini sekali hantam lagi pula Jakarta ini dia ada di pinggir di bibir pantai langsung berhadapan dengan laut lepas itu tidak dilindungi benteng-benteng yang kokoh itu berbeda misalnya dengan Konstantinople Konstantinople itu kalau kita membandingkan itu berada di laut lepas juga cuma untuk melindungi Konstantinople itu dibuat benteng yang besar-besar namanya benteng Konstantin benteng Konstantin itu tujuannya adalah kalau ada serangan serangan itu tidak bisa langsung menghancurkan kota Konstantinople tetapi dia harus menghadapi benteng dulu dan itu nanti yang dalam cerita-cerita perang melawan Konstantinople yang paling sulit itu adalah bagaimana menerobos benteng-benteng Konstantin yang sangat panjang luas dan tinggi sementara Jakarta tidak pemilihan Jakarta sebagai episentrum pusat kegiatan pusat kolonialisme dan sebagainya itu lebih disebabkan karena faktor tadi itu jadi faktor Jakarta sudah lumayan banyak orang yang bertemu di sana dan itu kawasan yang paling lemah yang paling mungkin untuk ditaklukkan oleh Belanda dan itu memang akhirnya didapatkan oleh Belanda dari Jakarta itulah kemudian disebarkan kolonialisme lalu berkaitan dengan sekularisasi sekularisasi ini kan adalah satu proses ideologisasi yaitu penanaman tersebarnya ideologi sekuler tertanam ideologi sekuler dalam pikirannya orang-orang Indonesia itu dari mana mulainya itu jadi kita kalau dalam bukunya ini Dennis Lombad ini judulnya Nusa Jawa Silang Budaya ini saya ambil dari Lombad nanti bisa dibaca judulnya Nusa Jawa Silang Budaya Jilid 1 Pembaratan Western Isas jadi Lombad ini dia tidak hanya membahas masalah politik dan ekonomi tapi juga membahas pengaruh kultural orang-orang Barat ke Indonesia terutama ke Pulau Jawa dalam kesimpulannya Lombad dia menyebut pintu-pintu masuk secara historis yang menjadi pemikiran sekuler pemikiran Barat yang sekuler itu ke dalam tubuh masyarakat di Indonesia yang pertama pintunya itu adalah melalui kristenisasi nah memang kristenisasi itu bukan sekularisasi dia justru malah konversi agama dari agama Islam ke agama Kristen dan itu kan yang pertama-tama kali menjadi pusat kristenisasi itu ya di Jakarta sebenarnya awal mulanya bukan sengaja melakukan kristenisasi tetapi memfasilitasi orang-orang Belanda yang beragama Kristen untuk bisa beragama dengan baik makanya didirikanlah gereja Kristen di Jakarta kalau gereja Kristen tertua sih sebetulnya ada di Semarang Semarang ini juga salah satu kota kolonial yang dulu ketika Semarang dimasuki oleh Portugis nah itu Portugis sudah bikin gereja di sana tapi dia tidak aktif yang aktif itu di Jakarta makanya setelah Jakarta kota kolonial dan penyebaran agama Kristen itu yang berikutnya itu adalah Semarang jadi dalam konteks sejarah Kristen yang pertama tetap adalah Jakarta baru kemudian setelah itu Semarang nah apa sih peran komunitas Kristen ini di dalam proses sekularisasi jadi komunitas Kristen ini karena dia adalah gereja yang didirikan untuk melayani orang-orang Barat orang Eropa orang Belanda waktu itu maka secara kultural secara kultural dari dari segi arsitektur dari segi apa dari dari segi ini misalnya penampilan penampilan fisik dan sebagainya itu kan betul-betul meniru pola-pola Barat nah maka dengan keberadaan gereja di mana-mana itu mulailah masyarakat di Indonesia yang mula-mula di Jakarta itu dia mengenal kebudayaan Barat oh iya begini dong kebudayaan Barat termasuk agama yang ada di Barat mulai masuk itu ya lewat apa namanya lewat kolonialisme yang mendirikan kaum kolonial yang mendirikan gereja-gereja itu nah dari sinilah sebenarnya jadi komunitas Kristen ini mempermudah masuknya pengaruh apa pengaruh dari 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 Barat ke Indonesia walaupun yang diajarkan itu bukan bukan sekularisme ini apa ini yang terjadi di apa namanya pintu pertama yaitu Kristenisasi jadi komunitas Kristen ini akhirnya dapat mempermudah masuknya pengaruh Barat ke Indonesia walaupun yang diajarkan bukan sekularisme nah sekularismenya sendiri atau proses sekularisasinya itu nanti terjadi pada pintu yang kedua yaitu pintu para bangsawan jadi para bangsawan ini mereka ini kan bukan raja jadi raja itu nanti sudah banyak dikalahkan banyak juga yang diusir keluarganya dihancurkan dan sebagainya tetapi kan di bawah raja itu ada pegawai-pegawai jadi mereka ini ada birokrat-birokrat nah mereka ini dalam konteks agama tidak mengubah agama mereka jadi mereka tetap secara tradisi menganut agama Islam mungkin juga karena sebagai bangsawan mengubah identitas itu bukan perkara yang mudah mereka ini kan punya kebiasaan-kebiasaan kebiasaan-kebiasaan sebagai bangsawan yang tidak mungkin dilaksanakan kalau mereka menjadi Kristen misalnya seperti ada selamatan-selamatan selamatan-selamatan itu kan biasanya mengundang Kiai mendoakan dan sebagainya kalau mereka menjadi Kristen maka mereka akan kehilangan ikatan kulturalnya itu dengan dengan masyarakatnya maka tidak benar sebenarnya klaim-klaim bahwa Jawa itu lebih dekat kepada Kristen dan sebagainya itu klaim-klaim yang tidak mendasar karena kebudayaan Jawa sebenarnya setelah proses Islamisas yang panjang pada abad-abad sebelumnya itu akhirnya dia bersenyawa dengan kebudayaan Islam dan salah satu yang menjadi fakta adalah bangsawan-bangsawan Jawa maupun bangsawan Sunda itu mereka tidak mau melepas agama mereka karena kalau mereka melepas agama mereka mereka akan kehilangan ikatannya dengan masyarakat masyarakat yang ikatan antara bangsawan dengan masyarakat pada adat istiadat pada kultur pada kebudayaan yang itu adat istiadat itu melekat dengan Islam jadi makanya mereka tidak memilih untuk tidak menjadi Kristen walaupun bisa saja mereka ini pindah agama karena bos mereka setelah raja-raja ditaklukkan oleh Belanda akhirnya mereka memilih untuk menjadi ini apa menjadi birokrasi kolonial nah jadi walaupun mereka bukan muslim tapi mereka akhirnya menjadi barat secara kultur nah bahkan pemikiran mereka juga berubah menjadi barat juga nah ini karena beberapa hal ya pertama raja-raja muslim itu sudah ditaklukkan sehingga ikatan mereka dengan raja menjadi lemah nah karena ikatan dengan raja menjadi lemah akhirnya pilihan mereka itu cuma dua kalau tidak memberontak kepada penguasa baru yaitu kepada Belanda atau ikut menjadi bagian dari birokrasi kolonial nah orang seperti Pangeran Dipenogoro misalnya yang dia memilih untuk memberontak dan kemudian menggerakkan banyak periai untuk bangsawan untuk melawan ini untuk melawan kolonial itu akhirnya bisa dipatahkan itu bisa dihancurkan makanya Pangeran Dipenogoro kalah nah yang lain-lain birokrasi yang apa birokrat-birokrat yang lain bangsawan yang lain mereka memilih untuk udah lah ikut bagian saja dari kolonialisme itu maka akhirnya mereka menjadi birokrasi kolonial umumnya para periai memilih menjadi pegawai Belanda sebagai pegawai mereka berusaha untuk menyesuaikan diri menjadi seperti Belanda nah inilah disini nih pintunya jadi setelah mereka menjadi pegawai Belanda itu kan yang menjadi bos mereka ini sekarang adalah orang Belanda dan orang Belanda itu kan punya adat istiadat punya kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dengan para pria itu maka akhirnya para pria ini sedikit demi sedikit dia menyesuaikan diri dengan apa dengan kebiasaannya orang-orang orang-orang Belanda itu oleh sebab itu nanti anak sir-anak sir barat seperti apa namanya pakaian walaupun pakaian tradisional tapi nanti ada aksesor-aksesor seris barat yang mulai mulai dikenal kemudian cara mereka bergaul dan sebagainya itu sudah mulai terbaratkan termasuk salah satunya adalah cara berpikir mereka akhirnya mereka menjadi sekuler sebagai bagian dari gaya hidup nah sekulerisme ini kan secara sederhana secara sederhana itu maknanya adalah fasluddin anil haya memisahkan kehidupan dari apa namanya memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari gitu jadi kalau agama itu urusannya di masjid aja nah para bangsawan juga mulai itu setelah mereka kenal dengan Belanda oh ternyata orang Belanda itu mereka datang ke gereja tapi urusan keseharian mereka itu gak diurus sama gereja gitu akhirnya para bangsawan yang mungkin pengetahuan agama mereka masih masih lemah kemudian pemahaman terhadap tantangan pemikiran juga masih belum belum paham akhirnya mereka memilih untuk mengikuti aja gaya hidup mereka itu nah nanti diantara cara-cara mereka semakin menguatkan pikiran mereka itu nanti masuk ke organisasi-organisasi sekuler yang berkembang di Indonesia yaitu Freemasonry dan Teosofia nanti kita jelaskan nah lalu bagaimana posisi Batavia ini nah Batavia ini menjadi epicentrum pembaratan kaum bangsawan yang nantinya ditularkan kepada kaum bangsawan di daerah nah jadi yang pertama-tama orang-orang bangsawan itu menjadi birokrasi kolonial itu kan di Jakarta jadi penguasa-penguasa Jakarta di sana yang tadinya bagian dari penguasa Banten itu sebelum yang lain-lain dia menjadi bagian birokrasi kolonial umpamanya kalau yang di bawah Mataram itu kan baru abad 19 setelah perang di Penogoro menjadi bagian dari birokrasi kolonial tapi kalau di Batavia di Jakarta si bangsawannya itu sudah sejak abad ke-17 mereka mengikuti pola barat setelah itu nanti dari Batavia ini dia bergeser ke Priangan jadi Priangan itu kan di bawah Mataram jadi ketika Mataram menyerang Batavia pada masa Sultan Agung dan kemudian kalah itu kan kawasan-kawasan yang dikuasai Mataram di wilayah Jawa Barat itu dari wilayah Priangan akhirnya kan jatuh ke Belanda dan dari situlah kemudian priai-priai di Priangan ini juga ikut ya dengan apa yang terjadi di Batavia itu jadi di Batavia kemudian ke Priangan dari Priangan barulah nanti ke Jawa Tengah ke pusatnya Kerajaan Mataram dan seterusnya nah ini kan bisa difahami oleh kita bahwa memang Jakarta ini menjadi pintu pintu masuknya westernisasi di Indonesia ini nah selanjutnya pintu lainnya itu adalah tentara jadi tentara yang dimaksud adalah tentara pribumi yang direkrut menjadi tentara bayaran Belanda dulu itu sebelum perekrutan resmi tentara bayaran orang-orang Belanda itu sebenarnya sudah punya tentara orang VOC itu sudah punya tentara lokal mereka menyebutnya sebagai Mardaker Mardaker itu artinya orang-orang merdeka kenapa disebut orang merdeka merdeka itu bahasa Belanda merdeka itu artinya adalah bebas Mardaker itu budak-budak yang diambil dari mana-mana saja ada yang dari Madura dari Jawa dari mana yang kemudian kalau mereka siap menjadi tentara Belanda dilatih dengan cara-cara Belanda nah mereka akan dimerdekakan maka mereka disebut Mardaker ketika ada penyerangan Sultan Agung ke Jakarta nah Kaumar Mardaker ini salah satu yang menjadi tameng tameng Belanda di Batavia itu ketika menghadapi Sultan Agung adalah itu Kaumar Mardaker itu selain nanti ada Cina-Cina Cina-Cina juga sama nanti dipersenjatai didatangkan bahkan dari Cina Daratan itu sampai ke Batavia dan kemudian diminta untuk menjadi tentara itu nah kemudian kalau pada abad 19 setelah ini perang Jawa perang di Penoboro pada tahun 1825 sampai 1830 akhirnya Belanda mendirikan Kenil tentara pribumi tentara pribumi yang bekerja untuk ini apa untuk Belanda nah kemudian mereka mendapatkan pendidikan ketentaraan barat secara sekuler nah inilah sebabnya kenapa disebut tentara sebagai pintu masuknya pemikiran sekuler karena memang kalau sudah dilatih oleh Belanda dalam pelatihan militer mereka itu kan sudah ada tidak tidak ada pendidikan ketentaraan yang basisnya itu keyakinan kepada Islam kepada agama itu semuanya sekulerisinya akhirnya tentara-tentara ini juga menjadi salah satu jembatan lahirnya sekulerisasi di Indonesia dan dimana awalnya awalnya sama juga di Jakarta nah yang berikutnya yang menjadi pintu masuknya sekulerisasi itu adalah akademisi yaitu para pelajar dan sarjana jadi mereka ini adalah yang belajar di sekolah-sekolah Belanda sejak abad ke-19 untuk kepentingan birokrasi kolonial jadi sekolah ini memang tidak sengaja untuk mengajarkan sekolarisme itu enggak tapi pada awalnya sekolah-sekolah ini dididikan karena Belanda butuh butuh juru tulis gitu jadi butuh juga pegawai-pegawai rendah dan sebagainya maka dididikanlah HIK 10 sekedar untuk bisa mengajarkan baca tulis dan menghitung nah cuma masalahnya karena kurikulum pendidikannya mengacu kepada kurikulum pendidikan di Barat maka tidak heran akhirnya pemikiran-pemikiran sekuler itu masuk ke dalamnya makanya nanti diantara para pelajar-pelajar yang belajar di HIS Mulo dan sebagainya banyak juga yang terpengaruh gitu ya dengan pemikiran sekuler itu nah sebagian mereka belajar langsung bahkan di Belanda sehingga semakin mematangkan gagasan mereka atau pemikiran mereka yang sekuler itu nah itulah makanya nanti dari mulai kaum Kristen kemudian bangsawan tentara akademis ini mereka menjadi pintu ini menjadi pintu untuk masuknya pemikiran sekuler di Indonesia ini nah ada dua organisasi penting ini yang sering disebutkan makanya dimana ini peran dari Freemes sendiri dan Tio Sofi itu jadi sangat penting untuk kita pahami dan ini pusatnya di Jakarta dua-duanya baik Freemes sendiri maupun Tio Sofi karena mereka kan masuk lewat VUC jadi Freemes sendiri dalam sejarahnya Indonesia itu masuk lewat VUC kemudian dalam Tio Sofi juga sama kan itu masuknya itu lewat tentara VUC juga nah Freemes sendiri ini adalah organisasi yang berorientasi kepada gerakan sosial sebenarnya nah cuma kan bukan hanya soal gerakan sosial yang ada di Freemes sendiri tetapi Freemes sendiri ini dia menanamkan gagasan-gagasan sekuler yang nyata karena paham dan dan dasar ideologinya itu sebenarnya adalah humanisme ateistik sama juga seperti Tio Sofi dalam hal ini nanti Freemes sendiri dan Tio Sofi ini ada banyak risetnya nah ini ada beberapa ini VUC ini ini buku-buku yang yang mengulas adanya gerakan-gerakan Tio Sofi dan Freemes sendiri di Indonesia nanti ini bisa bisa diakses ini yang dalam bahasa Indonesia ada beberapa buku mengenai Freemes sendiri dan Tio Sofi apa sih pentingnya organisasi ini organisasi ini menghimpun para elit jadi menghimpun para bangsa contoh ini misalnya lihat nih tokoh-tokoh kunci ini ya Freemes sendiri siapa anggotanya itu kita lihat dari mulai Riedermacher misalnya ini kan pembawanya ke Indonesia dan yang aktif siapa Sultan Hamengkebuono ke-8 Raden Purbonegoro Sumitrokolo Paking Bisa Pakualam ke-8 dan seterusnya dan ini kalau kita lihat banyak sekali itu tokoh-tokoh lokal itu yang menjadi anggota Freemesen nah di di perkumpulan Freemesen inilah semakin dimatangkan gagasan humanisme yang menempatkan agama itu bukan sebagai isu utama gitu tetapi hanya ya sekedar identitas saja kamu Muslim kamu bukan dan sebagainya yang Muslim Muslim ini mereka ketika masuk anggota Freemesen itu tidak tidak pindah agama agamanya tetap Islam gitu cuma dari apa namanya dari dari keanggotaan mereka dengan dengan Freemesen dulu istidaknya itu terekat mason bebas ini mereka menjadi semakin matang pemikirannya tentang apa tentang sekularisme itu jadi sekularisme itu dianggap sebagai sebagai solusi untuk kehidupan masyarakat di Indonesia nah efek dari Freemasonry dan kalau Theosophy ini salah satu sedikit Theosophy ini tokohnya adalah Madame Blavatsky Ani Besan dan Blavatsky yang dia kemudian menyebarkan Theosophy ini kemana-mana termasuk ke Indonesia nah Theosophy ini kan ajaran tentang tentang spiritualisme tapi spiritualisme yang ateis yang dia tidak melibatkan agama tidak melibatkan Tuhan ini banyak diminati oleh bangsawan makanya banyak bangsawan yang masuk ke dalam organisasi Theosophy ini efek dari Theosophy ini adalah pertama ateisme sekularisme liberalisme dan komunisme jadi kalau nanti di awal abad 20 kita menyaksikan bahwa akhirnya banyak ya kaum sekuler yang dia menolak bekerjasama atau bahkan menentang gerakan-gerakan Islam itu disebabkan karena proses ini itu lalu hubungannya dengan Jakarta apa jadi semua proses westernisasi dan sekularisasi dimulai saat Jakarta ditaklukkan Jakarta atau Batavia kemudian menjadi pusat kuasaan Belanda dan karena dia punya pusat kuasaan Belanda ketika Belanda menyebarluaskan kekuasaannya akhirnya pengaruh westernisasi dan sekularisasi disebarkan secara bertahap dari Batavia ke kawasan yang luas yang terdekat itu ke Periangan dan seterusnya nanti kemana-mana kawasan Periangan dan Banten menjadi sasaran awal westernisasi selanjutnya meluas ke berbagai kawasan dengan epicentrumnya tetap di Jakarta sampai hari ini nah intilah saya kira peran Jakarta dalam konteks sekularisasi makanya juga perlawanan terhadap sekularisme itu kan pasti dia akan paling panas akan paling bergolak itu ketika dia ada di Jakarta nah kalau kita lihat kan bagaimana ketika organisasi-organisasi di awal-awal sebelum Indonesia Merdeka itu muncul itu kan yang paling sengit pertemuannya di Jakarta Budi Utomo berdiri di Jakarta Sarekat Islam walaupun berdiri di Solo tapi aktivitas utamanya tetap di Jakarta Muhammadiyah walaupun dia lahirnya di Jogja tetapi aktivitas utamanya tetap di Jakarta yang lain-lain juga sama jadi Jakarta itu menjadi tempat pertarungan yang sangat luar biasa sebenarnya dan kita pun kan mengembangkan apa-apa saja itu mulainya dari Jakarta nah kira-kira ini beberapa hal yang informasi yang bisa disampaikan berkait dengan ulang tahun Jakarta ini jadi kita bicara ulang tahun Jakarta 22 Juni dengan satu bahasan yang agak sedikit berbeda yaitu mengenai bagaimana hubungan antara Jakarta yang dikuasai secara ekonomi dan politik kemudian dia menyebarkan gagasan dan pemikiran yang secara sekuler baik saya kira itu saja apa namanya nanti mungkin kita lanjutkan dengan dialog dan tanya jawab terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih setiap atas penjelasannya ini cukup konferensif dan kayaknya perlu kita patik untuk lebih banyak pertanyaan-pertanyaan juga apa namanya diskusi yang lebih hangat dan lebih mendalam lagi nah untuk itu kita akan buka sesi tanya-jawab untuk teman-teman sekalian sebetulnya bukan hanya bertanya tapi juga boleh memberikan opini atau memberikan apa namanya sumber-sumber yang lain untuk terjadi diskusi yang lebih menarik lagi kita akan buka terlebih dahulu dari raise hand atau teman-teman yang ingin bertanya secara langsung ini ada dua Karim Ahmad Zaki silahkan ya silahkan bismillah assalamualaikum wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh sebelumnya terima kasih banyak Ustaz Tia Andorbahtia atas materinya yang insyaallah memberikan pencerahan sekaligus membuka awasan bagi kita semua kalau boleh saya izin bertanya-tanya ada dua pertanyaan jadi kan di awal disebutkan bahwa satu karakteristik dari kerajaan zaman dulu itu mengambil atau memilih pusat pemerintahan itu di daerah pedalaman nah kalau boleh tahu apakah ada alasan yang menyebabkan kerjaan tersebut membuka atau memilih daerah pedalaman sebagai pusat pemerintahannya atau tidak karena kan tadi disebutkan juga bahwa Islam kalau kerjaan Islam dari awal memang mencenderu untuk memilih daerah pesisir itu yang pertama yang kedua Ustaz tadi kan disebutkan bahwa sekularisme itu atau proses sekularisasi itu lebih kepada penyesuaian budaya oleh para priai terhadap para atasannya yang menjadi atasan kerjanya tapi sedangkan tapi pria tersebut masih mengadat agama Islam nah pertanyaannya apakah proses sekularisasi itu atau sekularisme itu hanya hanya bukan menyerang sih hanya hanya terkena kepada umat Islam atau apakah ada yang lain karena mungkin kan tadi sekularisasi itu memisahkan agama dalam kehidupan jadi apakah memang budaya Belanda itu yang memisahkan agama dalam kehidupan dan bagaimana peran gereja terhadap tadi ekspansi atau proses koronialisme itu mungkin demikian selamat menikmati silahkan kalau masih ada langsung dijawab Pak di Kampung oh iya jawab dulu ya takut lupa baik ini karena dua pertanyaan malah jadi lupa yang pertama tadi pertama pertanyaan pertama adalah soal apa tadi Mas ini Samun pertanyaan pertama tadi soal ini saya juga tadi kan dari pesisir oh iya baik-baik pesisir pedalaman kenapa kerajaan-kerajaan lama itu ada di pedalaman ini sebenarnya dari ini ya dari kekuatan ekonomi sebenarnya jadi kalau kerajaan-kerajaan lama kenapa ada di pedalaman karena andalan ekonomi mereka itu adalah hasil bumi jadi andalan mereka itu hasil bumi yaitu dari mulai ini misalnya hasil hutan kopi kemudian ada misalnya kayu-kayu dan sebagainya nah makanya bagi mereka akan lebih akan lebih praktis apabila para petani yang menjadi bagian dari kekuasaan mereka ini dikendalikan tentu dari dekat yaitu dari ya dari pedalaman itu maka akhirnya pilihannya mendirikan pusat kekuasaan itu di pedalaman jadi nanti pajak-pajak peti dan sebagainya dalam bentuk hasil-hasil bumi itu itu lebih mudah untuk disampaikan berbeda dengan kerajaan-kerajaan Islam jadi kerajaan Islam itu secara ekonomi itu lebih banyak yang menjadi pedagang gitu karena kan interaksi mereka dengan dunia luar itu yang sangat yang sangat luas nah makanya semenjak jaman kerajaan Islam itu tingkat kesejahteraan kerajaan dan masyarakat itu menjadi sangat tinggi kenapa karena apa namanya moda ekonominya itu langsung langsung ditangani oleh kerajaan kalau dulu tidak langsung jadi dari kerajaan atau dari pedalaman itu dibawa dulu ke pesisir setelah itu kan itu banyak sekali apa namanya prosesnya sehingga kerajaan itu hanya mendapatkan sedikit saja sehingga kerajaannya tidak terlalu kaya dan juga masyarakatnya juga tidak terlalu sejahtera karena terlalu panjang ini rantai distribusinya nah tapi ketika berada di pesisir justru pedagangan itu langsung dikelola oleh negara dan negara mendapatkan ini apa mendapatkan keuntungan yang besar karena kalau dulu bandar-bandar dagang itu hanya dilayan oleh sabandar saja nah pada masa kerajaan Islam bandar-bandar dagang itu langsung ditangani kerajaan sehingga memuaskan dan itu menjadi apa ya menjadi semacam magnet bagi para pedagang dari mana-mana untuk datang jadi datang ke Demak datang ke Banten datang ke Cerbon dan sebagainya karena fasilitasnya sudah lebih nyaman lebih enak kemudian potensi-potensi ekonomi juga sudah semakin besar nah pada saat yang sama petani-petani di pedalaman juga tetap tidak kehilangan akses mereka yang lama karena mereka masih bisa menjual cuman sekarang menjualnya itu justru malah lebih lebih menguntungkan karena pembelinya semakin banyak nah dalam dalam rumus ekonomi kan kalau demandnya semakin tinggi ini kan pasti menaikkan apa menaikkan menaikkan harga kan gitu nah itulah yang menyebabkan kemudian ya kesejahteraan itu menjadi semakin naik nah makanya Indonesia itu mengalami masa kemasan ya pada masa pada masa kerajaan maritim ini atau pada masa kerajaan islam jadi pada masa islam pada abad ke 13 abad 14 15 16 itu adalah puncak-puncak kejayaan ya bangsa Indonesia itu terus yang kedua tadi soal proses sekularisasi jadi proses sekularisasi ini apakah terjadi juga kepada agama yang jelas lah sebelum ke islam itu yang disekularisasi itu kan adalah orang-orang Kristen dulu gitu jadi orang Kristen yang datang ke Indonesia pada masa Belanda itu sudah banyak yang sekuler Kristen-Kristen yang sekuler yang atei juga banyak Yahudi juga ada juga itu datang ke datang ke Indonesia itu cuma kan karena datangnya ke Indonesia yang dihadapi majoritinya adalah umat islam maka yang menjadi sasaran utama di Indonesia itu adalah umat islam jadi bukan berarti pada agama yang lain tidak agama lain lebih dahulu apalagi di Eropa yang mengalami sekularisasi pertama itu adalah Kristen dan Yahudi setelah itu mereka bawa ke Indonesia dan itu memengaruhi islam kira-kira begitu baik ini ada yang Raisen didahulukan yang Raisen atau kita baca dulu ini apa oke silahkan silahkan mas Akmal Fawzan baik Bismillahirrahmanirrahim terima kasih atas kesempatan bertanya sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu saya Akmal Fawzan mahasiswa sejarah dari Universitas Pajajara sebelumnya telah dijelaskan oleh Tadziar bahwa pintu sekularisme itu terjadi ketika para bangsa aspek-aspek lain seperti tentara dan pelajar mulai menerima kebudayaan barat di Hindia Belanda untuk pertanyaannya untuk pertanyaannya mungkin bagaimana respon masyarakat islam tradisional saat itu ketika kebudayaan serta pemikiran barat mulai masuk ke Hindia Belanda serta bagaimana tanggapan para kaum modernis dalam menyikapi pemikiran barat tersebut yang sebagaimana diketahui kaum modernis itu sedikit terbuka terhadap kebudayaan serta pemikiran mungkin itu pertanyaannya terima kasih ya baik terima kasih apa namanya jadi mengenai respon ya respon masyarakat tradisional terhadap kedatangan Eropa itu atau kedatangan kebudayaan-kebudayaan baru itu sangat beragam kalau di akhir abad 19 awal abad 20 kalian dari kalangan masyarakat tradisional itu sangat reaktif sangat reaktif dan protektif protektif seperti pesan pesan tren kemudian masyarakat muslim yang dekat dengan ulama kiai ajangan dan sebagainya itu mereka mengharamkan semua anasir-anasir yang datang dari barat termasuk misalnya apa itu pakai celana panjang aja itu gak boleh pakai kemeja itu gak boleh itu dianggap haram karena mengikuti mengikuti barat bermusik dan sebagainya pokoknya segala macam yang barat-barat itu ditolak sama sekali nah kalangan modernis kalangan apa itu yang dia sudah mulai banyak juga yang terdiri dengan barat jadi kan gini yang disekolahkan ke barat itu ternyata tidak semuanya menjadi sekuler tapi ada juga yang akhirnya mereka mulai berpikir secara kritis secara kritis ini ada aspek-aspek dari peradaban barat yang bisa dimanfaatkan diantaranya misalnya teknologi ilmu pengetahuan dan sebagainya tapi mereka juga menyadari bahwa ada ancaman terhadap 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 Islam gitu dari pemikiran-pemikiran itu maka akhirnya muncullah pemikiran-pemikiran modernis itu jadi ada semacam breakthrough kan ya untuk menjembatani antara kalangan tradisionalis yang fobia terhadap terhadap barat dan juga untuk menjembatani barat yang dia kemungkinan besar akan bisa menghancurkan Islam maka dibuat jalan tengah yang namanya jembatan itu bisa kuat bisa tidak juga bisa kebobolan juga bisa jatuh runtuh dan sebagainya itu bisa ini apa namanya bisa berbagai macam kemungkinan tetapi ada usaha dari kalangan modernis untuk memberi jembatan itu gitu jembatan dialog antara kebudayaan barat dengan kepentingan kepentingan ajaran Islam gitu nah saya sebenarnya sudah pernah ada diskusi juga tapi diskusi terbatas ya tentang bagaimana westernisasi itu gerakan Islam modern itu di Indonesia karena nanti gerakan ini adalah gerakan yang dia memang berusaha berusaha untuk memberikan memberikan jembatan gitu jadi bahwa ilmu-ilmu yang ada di barat ini harus dipelajari sebagiannya kan gitu ya tetapi hal-hal yang negatif-negatifnya terutama berkenaan dengan agama itu harus di waspadai gitu nah ini gerakan modernis itu nanti seperti itu tapi intinya memang pengaruh itu kan ketika dia muncul datang ya ada banyak sikap gitu kalau saya tadi menyebut ya ini sikap-sikap yang dia terlalu terlalu mudah nyerah gitu jadi mereka nyerah aja kepada sekularisme itu kemudian ikut menjadi bagian dari dari pemikir-pemikir yang sekuler kemudian tokoh-tokoh yang sekuler yang sekuler dan sebagainya nah hanya dari kalangan santri yang belajar ilmu barat itu itu kemudian ada yang berusaha untuk memberi jembatan tadi yang disebut dengan kelompok modernis tadi itu nah kira-kira begitu tapi yang nanti tradisionalis juga lama-lama mereka bisa juga menerima apalagi sekarang ya yang tradisionalis sebenarnya itu udah gak ada kayak NU aja sebagai pewakilan kalangan yang tradisionalis sekarang ini sudah sudah menerima unsur-unsur apa namanya barat itu dengan dengan sangat terbuka ya dan bahkan dalam beberapa hal itu malah bisa lebih bisa lebih ini lagi lebih bisa menerima gagasan-gagasan barat itu nah kira-kira begitu baik mudah-mudahan sedikit menjelaskan baik kalau masih ada silahkan silahkan ini sajidat ya ya oke sudah terdengar maaf ya silahkan terdengar ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ucapkan terima kasih banyak atas para nilmu yang begitu bermanfaat ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan disini mengenai infiltrasi sekularisme dan mengenai jalurnya seperti yang Ustaz sampaikan Jakarta yang menjadi epicentrumnya disini ada beberapa yang ingin saya tanyakan yaitu seperti saya sebenarnya tidak mengikuti dari awal tadi cukup telat saya masuk sekitar jam sekitar setengah jam atau 20 mutan setelah dimulai acara ketika Belanda masuk tuh ada sesuatu yang disekularisasi kan tuh berarti dahulunya Jakarta tuh Ustaz masuknya kepada teritorialnya kerajaan Islam mana kalau tidak salah nah disini kan disini terdapat proses sekularisasi itu yang pertama pertanyaannya Ustaz mengenai kerajaan Islam mana saya ini benar-benar ketidak tahun saya dan kerajaan Banten oh Banten oh Banten oke disana kan Ustaz berarti ada proses sekularisasi juga pertalungan pemikiran lah bisa dibilang dengan berbagai caranya seperti yang Ustaz sebutkan dua agennya yaitu Freemasonry ataupun Sofi dan maju-maju kesininya yang terdapat apa ya dalam ring pertarungan pemikiran itu misalkan ada pribumi yang jadi sekuler ataupun pribumi yang kontratuh yang saya sependeks literasi saya yang saya baca malah bukan dari dalam orang Jakarta tersendiri boleh kita sebutkan misalkan Betawi seperti contoh mungkin ada kan beberapa seperti orang Padang contoh Agus Salim yang disekolahkan di sekolah Belanda yang bahkan beberapa tahun beliau pernah menjadi sekuler pemikirannya namun ketika menjadi delegasi Belanda di Mekah bertemu dengan salah satu saudaranya kalau tidak salah yang menjadi ketahanan Islamnya kembali lagi dan juga beberapa mungkin yang jadi sekulernya seperti kita tahu Raden Saleh salah satu pelukis yang terkenal juga disana pertarungan pemikirannya malah sentralnya itu tidak bermain kepada pihak-pihak yang ada di suku asli Jakarta yaitu orang-orang Betawi mungkin ada keterangan riwayat yang menjelaskan seperti peran dari bagaimana apa ya mawakif atau kedudukan masyarakat Betawi dikala sekularisasi ini dilakukan misalnya saya tidak menemukan beberapa hal tersebut kemarin saya mau baca sekali di webnya jib kalau gak salah jejak Islam untuk bangsa sama historia tentang Islam Betawi namun saya belum baca lebih lanjut baru saya kasih bukma disini barangkali ada pakar sejarah yang boleh menjelaskan terima kasih lalu disini juga ada yang cukup aneh ketika saya membuka kebutuhan saya lagi di perpustakaan Edis Pusif Dinas Arsip dan Perpustakaan Bandung di Jalan Seram saya langsung tertarik ambil buku sejarah Indonesia dan secara tema globalnya mengenai sekularisasi ini dalam buku ini diterbitkan balai pustaka dari negara tapi tidak menemukan secara spesifik hanya dari fase-fase pembara itu dari abad 15 saja yang ketika apa ya kerajaan-kerajaan yang masih ada seperti di Malacca dan juga serangan-serangan kondiasmennya seperti di Portugal dan juga Spanyol untuk penjelasan lebih lanjut seperti sekularisasi di Jakarta kurang dijelaskan disini ada sedikit apakah termasuk kepada distorsi sejarah atau histori karena benar-benar disayangkan ketika kita melihat peran-peran yang begitu batil dilakukan oleh mereka seperti Tirozofi dan juga Primesenri telah mendangkalkan pemikiran umat Islam yang meskipun mereka dulu priai terhadap agamanya agak sedikit kendor tapi makin kena sekularisasi itu makin jauh mereka dari agamanya mungkin disini usah dapat tentu koreksi beberapa halnya tentang catatan histori yang kita dapati di negara kita sekarang yang tentang tema sekularisasi ini cukup agak dilewatkan seperti itu terima kasih baik terima kasih baik Sajidan terima kasih atas pertanyaannya tadi sebetulnya kan sudah dijelaskan ya pertama soal peran dari masyarakat Betawi sebenarnya masyarakat Betawi itu yang disebut Betawi itu gak ada sih gak ada itu maksudnya itu yang asli disitu itu siapa kecuali komunitas kecil sekali itu pun tidak datang tidak lahir disana dia datang mungkin dari sekitar apa namanya dari Bogor atau datang dari Banten kemudian datang kesana bermukim disana itulah yang disebut sebagai masyarakat Betawi karena sejak awal bahkan sejak zaman Tarumanagara kawasan Kalapa itu yang sekarang menjadi Jakarta itu tempat randevu jadi tempat bertemunya banyak orang dari berbagai etnis jadi makanya yang disebut Betawi itu apa sih mungkin bisa jadi lebih dulu orang Arab datang kesana dibandingkan dengan orang Sunda atau dibandingkan dengan orang Banten dan sebagainya itu bisa jadi atau misalnya orang nanti ada orang Cina juga sudah lama datang kesana orang Portugis sudah datang kesana dan seterusnya nah makanya kalau untuk menyebut orang asli Betawi itu ya agak susah itu absurd sekali karena Jakarta itu bukan tempat tumbuh orang-orang asli tapi tempat bertemu orang-orang asing jadi karena tempat bertemu orang asing dia menjadi semacam medan yang menjadi tempat tarung terbuka makanya yang menjadi tokoh-tokoh di dalam pertarungan ini ini bisa dari mana saja tapi mereka selalu akan menjadi penting ketika mereka berada atau berinteraksi dengan Jakarta contoh seperti tadi tokoh Agus Salim tokoh Agus Salim itu ketika dia berada di Padang bukan apa-apa tapi ketika berinteraksi dengan Jakarta baru menjadi penting ada tokoh Sumatera Barat seperti apa misalnya seperti ini ya tokoh yang tokoh perempuan ini yang dia menerbitkan apa itu menerbitkan majalah-majalah mengerti kolonialisme walaupun tidak hidup di Jakarta tapi hidupnya nanti di Padang kemudian di Medan dan sebagainya tapi karena interaksinya dengan dengan tokoh kolonial namanya Rohana Kudus Rohana Kudus ini dia karena yang dikritik itulah kebijakan kolonial dan sebagainya artinya dia mengaitkan diri dengan Jakarta maka menjadi penting apalagi orang yang datang langsung ke Jakarta kita tahu tokoh seperti Muhammad Nasir bukan dari bukan dari Jakarta tapi dia dari Sumatera Barat Bandung dari Bandung kemudian di Jakarta di Jakarta inilah kemudian dia menjadi 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 sesuatu karena dia berhadapan berhadapan secara langsung dengan dengan problem-problem yang apa tadi problem pemikiran itu nah hampir semua pemikir-pemikir ini dari manapun mereka berada kan gitu ketika mereka ke Jakarta dan bertemu dengan masalah langsung yang dihadapi itu maka dia mulai apa namanya muncul menjadi tokoh-tokoh tokoh-tokoh pemikir gitu nah ini saya kira pentingnya Jakarta karena dia adalah Medan ya Medan tempat tempat pertarungan pemikiran yang sangat sangat luar biasa Muhammadiyah itu berdiri di Jogja tapi menjadi sangat penting secara pemikiran ketika dia bersentuhan dengan Jakarta makanya tokoh seperti Mas Mansur kemudian Kimbagus Adikusumo itu menjadi penting karena dia ikut di dalam apa namanya pertarungan pertarungan di Jakarta mendirikan MIAI kemudian ada di Masyumi di BPUPK sebelumnya dan seterusnya NU juga begitu berdirinya di Surabaya tapi menjadi sangat penting ketika dia berinteraksi dengan dinamika Jakarta NU menjadi penting ketika Wahid Hashim misalnya bergabung ke SMA Syari mendirikan MIAI kemudian Wahid Hashim dia ikut di BPUPK dan seterusnya nah itu saya kira begitu dan sampai sekarang masih struktur sosiologisnya dan struktur antropologis dari Jakarta itu dia gak terlalu berbeda jadi masih kayak begitu sepanjang kita belum ada kebijakan politik yang memaksa untuk membuat Jakarta ini menjadi terpecah konsentrasinya dengan kawasan yang lain maka saya kira Jakarta masih tetap posisinya itu seperti empat abad yang lalu seperti ketika Jakarta ini menjadi menjadi kota penting namanya Jayakarta jadi kalau kalau masih seperti masa lalu Jakarta ini kondisinya masih tetap seperti itu dan sebenarnya gak ada kepentingan juga asli Betawi atau bukan asli Betawi itu gak terlalu penting yang penting itu dia involve gak dengan dengan isu yang berkembang di Jakarta saya kira begitu terus yang kedua soal historiografi dari mana kita dapat informasi itu saya tadi sudah sebut bacalah bukunya Denis Lombard Nusa Jawa Silang Budaya dia di jilid 1 itu ada batas-batas pembaratan dia menarik sekali si Denis Lombard ini berbeda dengan sejarah-sejarah lain yang hanya fokus kepada masalah politik dia juga bahas politik dan ekonomi juga ini nanti masalah politiknya dia bahas di jilid 3 masalah ekonominya itu dia bahas di jilid 2 nah ini di jilid 2 itu dia cerita soal bagaimana jaringan ekonomi ini menjadi sangat penting dan juga apa namanya pengembangan kota dan sebagainya itu di jilid 2 itu di jilid 3 nanti soal-soal politiknya tapi di jilid 1 itu yang menarik yang menarik adalah dia bicara soal masalah perubahan kebudayaan dan perubahan kebudayaan itu dikaitkan dengan pengaruh barat ke apa namanya ke Indonesia itu gitu ya tentu saja pengaruh barat itu macam-macam kan ada pengaruh agama misalnya datangnya Kristen ke Indonesia ada pengaruh pemikiran sekuler ada organisasi-organisasi seperti Tio Sufi dan sebagainya gitu yang tentu kalau soal Tio Sufi kita harus baca di buku-buku yang lebih khusus ya membahas mengenai Tio Sufi ada bukunya Iskandar Nugraha misalnya tentang Tio Sufi itu skripsi di UI dia kelihatannya juga menulis tesis dalam tema yang sama ya Iskandar Nugraha itu kemudian ada bukunya siapa tentang Freemason itu adalah bukunya Stefan yang sangat terkenal kemudian yang lain-lain juga ada ya dan itu menunjukkan kepada kita bagaimana pengaruh dari dari pemikiran yang apa namanya barat itu termasuk sekularisme di dalamnya pengaruhnya masuk ke ini masuk ke Indonesia gitu nah yang model begini-begini kenapa tidak dimasukkan ke dalam buku sejarah Indonesia yang resmi mungkin ya mungkin dianggap bahwa pertarungan pemikiran itu menjadi sesuatu yang tidak penting itu pentingnya buat yang apa namanya pentingnya itu buat yang ini apa buat yang pentingnya hanya buat yang memikirkan atau apa yang berurusan dengan urusan ideologi saja para pemikir aktivis dan sebagainya nah tapi karena memang kita menganggap bahwa masalah sekularisasi ini penting apalagi kalau kita merujuk kepada alatas ya bahwa kodiyah yang dihadapi oleh umat islam hari ini tantangan yang paling utamanya itu adalah tantangan sekularisme gitu dalam islam and sekularisme kan beliau sudah menjelaskan sangat panjang lebar tentang hal itu ini nanti apa namanya karena itu menjadi satu masalah yang sangat krusial sangat sangat penting masalah sekularisme itu maka kita penting untuk berbicara mengenai masalah sejarah sekularisme atau sekularisasi di Indonesia ini karena ini juga ada kaitannya nanti dengan Indonesia itu nah untuk apa supaya kita juga tahu ya bagaimana proses itu masuk kita tahu bahwa proses sekularisasi di Indonesia itu mula-mula masuk tidak langsung dalam bentuk sekuler tapi masuknya itu mula-mula lewat ekonomi gitu jadi kepentingan ekonomi setelah itu kepentingan politik akhirnya karena pergaulan yang rapat orang ya apa namanya ketika ekonominya sudah diikat dengan 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 ekonominya orang-orang Belanda gitu akhirnya dia yaudahlah kebudayanya pun diterima gitu pemikirannya diterima cara hidup mereka diterima dan sebagainya tanpa kritisisme gitu akhirnya muncullah orang seperti sekarang kita juga sama ya kalau kita lihat kenapa banyak orang Islam yang terpengaruh oleh pemikiran pemikiran sekuler itu motif utamanya pada mulanya adalah ekonomi kemudian politik gitu ya kemudian karena dia sudah hidup terikat dengan itu dia gak bisa lepas sampai akhirnya betul-betul menjadi pendukung ideologi apa namanya ideologi barat itu penyebaran feminisme misalnya di Indonesia apa sih awal mulanya awal mulanya itu gak urusan dengan feminisme urusan proyek duit itu jadi ada orang yang butuh uang kemudian dia bisa melakukan riset dan sebagainya mungkin diarahkan risetnya kamu bikinin ini ada duitnya akhirnya dia mula-mula mungkin hanya sebagai pekerja tapi lama-lama ya karena sudah kerusaha mendarah daging kan akhirnya jadi ideologi dan akhirnya jadi pejuang pejuang feminis periode kedua ketiganya itu sudah sudah apa namanya sudah sifatnya ideologis sudah tidak lagi bicara soal duit ada yang bahkan dia membiayai untuk pengembangan untuk penyebaran gagasan-gagasan feminisme itu misalnya nah jadi ini kan sesuatu yang sangat penting untuk kita pelajar itu nah oleh sob itu saya kira kita juga ketika ingin menyelesaikan masalah-masalah seperti sekularisme dan sebagainya kita jangan lupakan juga aspek-aspek ekonomis dan aspek politisnya itu jadi jangan sampai kita melepaskan konteks kita umpamanya kan menyebarkan pemikiran Islam betul bahwa kita ingin menyelamatkan mereka secara pemikiran tetapi juga harus kita pikirkan bahwa mereka juga harus hidup dan mereka harus bisa di bawah naungan Islam itu itu juga bisa bisa hidup normal seperti yang apa namanya yang lainnya maka ini harus harus berkelindan kan antara gerakan pemikiran dan gerakan ekonomi maupun gerakan politik ini sesuatu yang tidak bisa tidak bisa dipisahkan nah itu kira-kira seperti itulah ya kalau historiografi itu makanya buku yang tadi di ini ini buku kan di Insis kita punya buku ini rasional tanpa menjadi liberal nah ini adalah salah satu juga jawaban dari kita isinya dari sejarah ada matem-matem gitu ya yang menunjukkan bagaimana masalah sekularisme itu menjadi masalah yang penting untuk kita untuk bisa di untuk bisa difahami kemudian harus kita sikapi dan sebagainya nah itu ada di apa di di buku ini dibahas cukup cukup baik jadi yang belum punya buku ini sebagian mungkin sudah ada ya rasional tanpa liberal ini saya kira yang belum punya wajib wajib punya ini harus apa namanya harus menghubungi Mas Samun ini untuk dapat buku ini silahkan ya baik saya kira begitu terima kasih Sajidan mudah-mudahan sedikit menjelaskan kalau masih ada dipersilahkan ada di kolom pertanyaan ini ada Muhammad Hasan mau bertanya mengapa sejumlah tokoh muslim seperti Jalaluddin Afghoni abduh tertarik dan sempat masuk menjadi anggota Freemasonry bagaimana sebagaimana disebutkan oleh Hamga di bukunya berjudul Jalaluddin Afghoni bagaimana penjelasannya ini kan Freemasonry ini organisasi internasional coveringnya itu organisasi sosial jadi apa ya dia gak bawa-bawa agama sih sebenarnya jadi organisasi sosial kebanyakan isinya kaum intelektual dan sebagainya kita tahu kan Afghoni abduh itu dia rapat dengan orang-orang Perancis lulusan Perancis dan sebagainya dia untuk apa namanya untuk mempertahankan bukan untuk membangun jejaring untuk membangun jejaring hubungan komunikasi dengan dengan apa ini dengan apa dengan dengan tokoh-tokoh di Mesir waktu itu tokoh-tokoh di Mesir waktu itu di bawah waktu itu Mesir masih di bawah Usmani itu memang ketemunya disitu ya di Freemasonry itu nah tetapi tentu saja orang seperti abduh ya dia tidak serta-merta terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran sekuler yang disebarkan oleh Freemasonry itu gitu dan dia kan apa namanya tidak sampai kemudian ya menjadi menjadi tokoh sentral di dalam Freemasonry itu dan kemudian menyebarkan sekularisme nah kan kalau kita lihat kita lihat misalnya Muhammad Abduh atau Afghoni kan dia tidak pernah tidak pernah mengkampanyekan sekularisme gitu justru Muhammad Abduh dan Afghoni ini dia seperti apa ya seperti berusaha ya memberikan membuat jembatan membuat jembatan antara gagasan-gagasan barat dengan gagasan-gagasan Islam dan di Freemasonry itu kan sering dibahas banyak isu mengenai ilmu pengetahuan nah itulah yang kemudian menjadi banyak orang yang tertarik termasuk di Indonesia isunya isu humanisme isu kemanusiaan isu sosial isu diskusi tentang ilmu pengetahuan nah cuma orang kan belum sadar waktu itu bahwa ilmu pengetahuan yang yang diajarkan itu berisi berisi gagasan-gagasan sekuler dalam ilmu pengetahuan yang itu nanti disadarinya itu belakangan nah tapi kan setelah orang sadar ya apalagi aktif-aktif Islam dia sudah menyadari apa hal-hal yang berbahaya dari pemikiran-pemikiran Freemasonry dan sebagainya akhirnya kan mereka tampil untuk mengkritik bikin gerakan baru yang membendung berusaha untuk membendung gerakan-gerakan semacam itu nah jadi masuknya mereka itu karena memang pada cover promosi dimana-mana Freemasonry itu adalah organisasi sosial dan organisasi ilmu pengetahuan karena memang sering diadakan diskusi-diskusi mengenai enggak masalah agama itu masalah lingkungan masalah sosial masalah politik dan sebagainya yang itu membuat banyak orang terutama para aktivis itu menjadi tertarik tertarik masuk di situ ada yang kalau dia dasar agamanya itu tidak kuat seperti yang terjadi di bangsaan-bangsaan Indonesia akhirnya mereka jadi sekuler tapi kalau yang kuat basic agamanya walaupun mereka masuk ke sana itu tidak terpengaruh jadi Jamul Afgani dan Jamul Abdul termasuk yang dia tidak terpengaruh untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran sekuler dan menolak agama dalam kehidupan masyarakat jadi itu tidak termasuk kategori yang terpengaruh oleh Freemasonry baiklah yang lain ini kayaknya sudah terjawab tadi apa yang dimasukkan dengan Freemason dan Illuminati ini ya bukan Afganusat mengapa beberapa petinggi pejabat daerah itu menyukai gerakan Freemasonry dan bagaimana respon dari masyarakat kita masuk ke organisasi internasional ini sudah tadi saya terjawab sebenarnya kenapa dia senang ya karena itu mode aja jadi pejabat-pejabat itu pengen dia merasa apa ya merasa merasa keren ketika dia masuk Freemasonry karena dia itu gaul sama orang-orang Belanda kalau di Indonesia ini kasusnya jadi karena gaul dengan orang Belanda mereka kan harus menyesuaikan diri sebagai pejabat kolonial akhirnya di Freemasonry mereka menemukan semacam menemukan komunitas cuma sebagian nanti ada yang kebablasan sampai akhirnya bener-bener jadi sekuler seperti kasus Raden Salem misalnya kasus beberapa pemikir lain sampai di awal abad 20 itu kan Budi Otomo itu berdiri sebagai organisasi yang menghimpun orang-orang sekuler di Indonesia sampai di awal abad 20 kan ada gerakan-gerakan yang sekuler itu pengaruh dari dari Barat pengaruh dari Freemason Teosofi dan sebagainya itu itu cukup cukup kuat ada disitu baik ini pertanyaan berikutnya izin bertanya menambah pertanyaan sebelumnya salah satu tokoh Fimasonry yang tadi Ustaz Tiar sebutkan Edermacher akhir-akhir ini mulai baca tentang beliau dikenal sebagai pendiri Batavia Genostep tahun 2008 yang mencoba mengembangkan ilmu pengetahuan dan budaya disini mengapa Freemasonry ini tampak terkait dengan semangat ilmiah dan perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa di daerah-daerah koloninya ya betul pendiri Freemasonry ini juga adalah pendiri Batavia Genoscop atau organisasi ilmu pengetahuan Batavia kan gini sekularisme itu dia kan menegasikan agama sebenarnya kan Fasludin lalu untuk hidup bekal mereka apa untuk hidup bekal mereka tidak ada yang lain kecuali ilmu bekal mereka itu ilmu pengetahuan karena bekalnya ilmu pengetahuan maka ilmu pengetahuan setara dengan agama makanya diskusi-diskusi dan sebagainya itu pasti coveringnya adalah ilmu pengetahuan dan inilah yang menarik sebenarnya kan tokoh-tokoh seperti saya sebut tadi ini bukan hanya di Indonesia di Mesir juga sama di Turki juga sama di beberapa kawasan lain juga sama tokoh-tokoh free machine itu menjadi pelopor lahirnya komunitas-komunitas ilmu pengetahuan jadi orang yang senang dengan ilmu pengetahuan itu pasti tertarik jadi dia tertarik untuk masuk ke sana ikut diskusi-diskusi menikmati hasil-hasil riset atau bahkan ikut riset menjadi ilmuwan dan sebagainya lewat organisasi ini karena memang kan doktrin sekularisme itu kan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai dasar dalam kehidupan jadi untuk untuk menjawab masalah kehidupan itu ya pakai ilmu tapi ilmu yang dimaksud itu ya ilmu yang jauh dari agama yang tidak yang tidak dikawinkan dengan agama karena agama itu dianggap bukan merupakan bagian dari ilmu pengetahuan nah nanti tokoh-tokoh seperti apa namanya Raden Saleh yang menjadi bagian dari Batavia Genoska kemudian tokoh-tokoh lain yang juga menjadi bagian dari itu itu kan akan tampil sebagai ilmuwan-ilmuwan gitu ilmuwan-ilmuwan cuma kan sayangnya karena sekuler ilmu yang disebarkan kemudian pemikiran-pemikiran yang berkembang itu kan yang pemikiran sekuler dan itu kan yang menjadi cikal bakal nanti perguruan-perguruan tinggi yang ada di Indonesia nah semua perguruan tinggi Indonesia itu kan seperti ya perguruan yang pertama berdiri kan di ini ya di Jakarta itu ada Setofia kemudian sekolah tinggi hukum kemudian sekolah teknik yang kemudian dididikannya di di Bandung kemudian ada sekolah dokter ya Setofia dan lain-lain sekolah yang ada di Jakarta itu perguruan tinggi itu itu semuanya tokoh-tokohnya itu adalah rata-rata ya pendiri-pendirinya itu anggota Batavia Genoska nah anggota Batavia Genoska ini kan berkaitan dengan apa namanya dengan FIMESCENRI itu gitu nah ini ini akhirnya apa resultnya resultnya adalah bahwa perguruan-perguruan yang didirikan perguruan tinggi yang didirikan itu itu semuanya gitu ilmu yang diajarkan itu ilmu sekuler padahal adanya di negara Islam seperti di Indonesia itu nah kan kita sekarang akhirnya jadi ironi ya di negara muslim untuk mengajarkan agama di perguruan tinggi saja itu kan sampai harus berdebar seolah-olah agama ini menjadi menjadi sesuatu yang masalah besar di dalam ilmu pengetahuan itu cuma bayangkan di perguruan-perguruan tinggi yang negeri misalnya di UI di UGM di UNPAD dan sebagainya mengajarkan agama itu seperti mengajarkan masalah atau memasukkan masalah ke dalam ke dalam struktur ilmu pengetahuan kan ini jelas tuh warisan dari dari FIMESCEN itu ada di situ cuma karena coveringnya ilmu pengetahuan kan kadang-kadang kita suka jadi jadi silap gitu ya wah ini ilmu pengetahuan ini hebat gitu nah padahal kan ilmu pengetahuan yang dimaksudkan ilmu pengetahuan yang dia bernuansa bernuansa sekuler gitu itu hubungannya itu seperti itu dan itu efeknya itu terasa terasa langsung oleh kita sekarang ini kan gitu dari perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia yang seharusnya di negara muslim ilmu pengetahuan dengan agama itu sebagaimana di masa lalu dalam peradaban Islam itu tidak ada masalah bagi kita kan mengajarkan Islam mengembangkan ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang integral itu sama-sama saja gitu jadi bukan sesuatu yang harus dipertentangan tapi kepada kenyataannya di perguruan-perguruan tinggi kita itu mengembangkan ilmu pengetahuan secara praktikal tanpa agama dan memasukkan agama ke dalamnya itu dianggap masalah nah itu kan berarti ini benar-benar warisan dari dari sekularisme yang dibawa oleh orang-orang Eropa ke Indonesia pada masa kolonial itu begitu mas ini masih ada waktu 10 menit pertanyaannya sudah sudah habis kita mungkin ada yang ingin bertanya lagi Mas Fawzan Akmal Fawzan Adi persilahkan Akmal Fawzan Mangga Mungkin tadi kan pertanyaannya kedua itu apa yang kaum modernis itu nah apakah kaum modernis itu menjadi pintu selanjutnya untuk liberalisme ya betul ya nanti gini dari pemikiran modern ini jadi jembatan lahirnya neomodernisme yang kita sekarang sebut sebagai islam liberal itu kan karena sudah terbuka akses kepada barat akhirnya orang barat itu juga memasukkan kajian-kajian orientalis tentang islam ke dalam tubuh umat islam itu lewat mana lewat orang yang sudah terbuka apa terhadap terhadap modernisme terhadap barat kan muncul kajian-kajian orientalis tentang Quran tentang hadis dan sebagainya yang nanti disebut sebagai neomodernis atau disebut sebagai islam liberal itu ke dalam ke dalam tubuh umat islam maka disebutnya neomodernisme kan gitu ya itu karena ada modernisme sudah terbuka untuk masuk apa namanya untuk masuk pemikiran dari barat akhirnya yang yang negatif-negatif dari barat tentang islam pun bisa masuk ke situ dan ini berguna bagi orang barat untuk membongkar otoritas membongkar otoritas tradisional di dalam memahami ajaran-ajaran islam kalau dulu kan memahami ajaran islam sebelum zaman modern itu itu kan ya harus sama kiai sama ulama yang belajar secara tradisional Quran, hadis, bahasa Arab syariah dan sebagainya tapi ketika modernisme masuk itu mulai ada apa namanya di zaman ini saja di zaman masih modernis itu sudah mulai ada reduksi reduksi jadi keahlian-keahlian dalam bidang agama itu menjadi tidak harus terlalu mendalam untuk menyampaikan agama walaupun sebenarnya tujuannya adalah untuk dakwah menyebarkan islam tetapi kemudian orang-orang yang tidak terlalu mendalam apa namanya pemahamannya tentang agama banyak yang akhirnya dia seolah-olah menjadi mufti menjadi mustahid dan ini yang merusak struktur keagaman di Indonesia itu nah nanti ketika masuk neomodernis lebih parah lagi karena neomodernis ini sudah menjungkirbalikan apa namanya menjungkirbalikan pemikiran kita tentang agama jadi agama yang seharusnya dipegang oleh para ulama ini sekarang malah dijelaskan oleh orang Yahudi orang Nasrani menjelaskan agama memberi fatwa tentang apa namanya memberi fatwa tentang islam kita belajar tafsir ya misalnya sama orientalis agamanya Yahudi kita belajar fikih kepada orang Kristen kita belajar hadis kepada siapa kan gitu jadi seolah-olah belajar Quran belajar hadis belajar syariat dan sebagainya itu dia terbuka bisa dilakukan oleh siapa saja nah ini kan membongkar otoritas tradisional sebenarnya dan memacu munculnya liberalisasi di dalam di dalam beragama akhirnya berikutnya kan setelah pintu modernis ini terbuka akhirnya westernisasi menjadi sangat parah terjadi di dalam pemikiran islam sehingga nanti semua yang datang dari barat itu dilabeling dengan labeling islam ada feminisme datang menjadi feminisme islam liberal datang jadi islam liberal liberal yang islam dan sebagainya terus saja jadi apapun yang ada dari barat itu kemudian dikasih label islam kemudian seolah-olah itu menjadi selesai dan menjadi islami dan ini kan menjadi satu problem tersendiri di dalam pemikiran islam terutama tantangan bagi umat islam untuk bagaimana menyelesaikan masalah ini termasuk juga secara praktis bagaimana selain menolak kita juga bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat nah ini diantara dinamika-dinamika yang memang kemudian terjadi tapi juga di sisi yang lain walaupun modernis menjadi pintu bagi munculnya pemikiran liberal modernisme dan sebagainya tapi di sisi yang lain kita juga menjadi kenal dengan pemikiran barat kemudian ilmu pengetahuan teknologi yang baru dan sebagainya itu juga lewat itu lewat pintu modernisme sehingga kita bisa memanfaatkan bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan dari barat kemudian diislamisasi dan sebagainya itu juga karena modernisme telah membuka pintu atau gerakan modernislam itu sudah membuka pintu untuk kita bisa mengenal itu nah makanya sebenarnya ini jadi plus minus jadi minusnya ada pemikiran liberal masuknya lewat itu tetapi juga kita jadi kenal dengan ilmu pengetahuan teknologi dan sebagainya dan kesadaran Islam untuk mengembangkan peradaban itu muncul itu kan setelah kita berinteraksi dengan pemikiran barat lewat gerakan-gerakan islam modern itu artinya sebenarnya kita berkewajiban untuk selalu kritis terhadap pemikiran yang muncul dan sebagainya kita gak boleh taklit gak boleh mengikuti begitu saja kita harus melakukan reinterpretasi kembali pemikiran kembali penyesuaian terhadap tantangan-tantangan yang sedang dihadapi dengan tetap kembali kepada prinsip-prinsip otoritas di dalam Islam yaitu berpegang dalam hal agama ini kepada para ulama tadi itu dan berusaha untuk membersihkan elemen-elemen yang negatif dan merusak di dalam dalam tubuh umat Islam saya kira begitu mudah-mudahan bisa dipahami terima kasih setiap atas penjelasannya pagi ini luar biasa diskusi kita tentang sejarah yang perlu dicatat dan kita ingat baik-baik itu kita harus curiga selalu beberapa anasir-anasir yang hadir di hadapan kita bisa jadi anasir-anasir itu menyimpan agenda-agenda atau interest atau kepentingan tertentu apabila kita tidak menelaahnya atau mengkajinya secara lebih teliti dan lebih mendalam lagi dan memang sudah saatnya lagi bagaimana kita berpegang teguh kepada Islam itu adalah kembali kepada para ulama kita artinya kita harus curiga pada sesuatu yang bukan dari ulama kita tetapi di saat yang sama mestinya kita harus kembali kepada tradisi ulama itu itu kan yang diminta oleh Sir Muhammad Akif Al-Atas juga tentang Tajdid Tajdid itu adalah lingkaran dimana satu titik bermula dan di titik itu juga kita akan kembali terus itu arti dari harujuk ilal Quran dan kontestasi masalah Jakarta ini memang menarik sampai sekarang ini bahkan orang yang mau jadi presiden katanya harus menang di Jakarta dulu baru bisa menguasai Indonesia apapun karena harus Jakarta iya betul bahkan ini kalau kita lihat ya kantor-kantor atau apapun yang muncul di daerah-daerah itu selalu punya kantor pusat di Jakarta sepertinya harus ada ada muka begitu yang menjadi jalur ini menarik sekali kalau kita kaji secara antropologi dan seterusnya dan seterusnya ini menarik intinya itu tadi semua terima kasih Zatiyar telah memberikan pencerahan sekurang-kurangnya kita jadi aware dan jadi sadar kembali untuk terus menalahan dan mencurigai beberapa hal yang sekiranya kurang tepat ini sudah pukul 10.49 kita lagi selesai sekali lagi terima kasih Zatiyar dan teman-teman sekalian yang sudah hadir di Z1D Forum pada pekan ke-15 ini insya Allah pada pekan berikutnya juga akan hadir pembicara dan topik-topik yang menarik juga kita teman-teman sekalian untuk tidak melewatkan insya Allah akan kita update di sosial media yang kita punya lalu tadi sudah ditawar sudah dipromosikan juga maaf setiar diskusi-diskusi kita soal skolarisasi soal skolarisme dan dampak-dampaknya dan seterusnya itu agenda-agendanya sebetulnya juga ada poin-poin itu di dalam buku Rasional Tanpa Menjadi Liberal kalau beberapa orang itu menanyakan dari mana Islam itu kok bisa mempunyai kesimpulan bahwa musuh dari Islam itu adalah Barat dan Barat adalah Islam mungkin perlu baca buku Rasional Tanpa Menjadi Liberal disitu ada tulisannya Prof. Hamid yang menjelaskan secara runut dan tertib bagaimana narasi-narasi Barat itu memang sengaja dibenturkan dan diinikan ke dalam Islam yang itu sebetulnya agenda-agenda itu tertulis secara jelas dan ditulis sendiri oleh orang-orang Barat juga gitu seperti Sheryl Bernat dan lain-lain mungkin itu saja diskusi pada pagi hari ini kita akan sambung pada diskusi-diskusi sepertuan yang lain sekali lagi terima kasih pada teman-teman sekalian yang sudah hadir semoga menjadi ilmu nafi untuk kita semua dan Ustaz Tiar menjadi amal jariah menjadi ilmu dan apa namanya pemasanan buku masih bisa dibuka teman-teman yang ingin pemasan buku silahkan selepas Intisatri Forum kali ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Wallahu'i mu'afiq ila'fwamid toriq mari kita tutup sama-sama dengan doa kefartul majlis subhanakallahumma bihamdika asyadu'alla ilaha ila'anta astagfiru'u kawatubilai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih setiar atas kehadirannya